Oke selamat pagi rekan-rekan Budenjo Tadi pagi saya menerima satu pesan dalam Facebook saya Ada salah satu rekan yang mengatakan bahwa saya tidak butuh asuransi Saya jujur saya tersenyum ketika ada orang bilang saya tidak butuh asuransi Jujur, hati saya menangis Kenapa? Karena asuransi betul tidak untuk Anda Asuransi adalah untuk orang-orang yang Anda cintai Anda bisa terbayang tidak ketika suatu ketika Anda sakit Lalu Anda dirawat di rumah sakit Kemudian Anda membutuhkan biaya ratusan juta Terus kemudian orang-orang yang Anda bilang Anda cintai itu Mereka menangis karena mereka tidak bisa makan Karena semua uang Anda habis untuk membayar biaya perobatan Anda Saudara-saudara, asuransi bukan untuk Anda Kalau memang benar-benar Anda mencintai orang-orang yang sekarang benar-benar Anda sayangi Anak Anda, istri Anda, sudahkah Anda lakukan yang terbaik buat mereka Ketika Anda harus sakit Apakah mereka juga harus menanggung beban itu Ketika Anda suatu ketika yang namanya hidup Semua akan berakhir Pada kembalinya kita kepada yang maha kuasa Sudah siapkah Anda Melihat kondisi anak-anak Anda Istri Anda ketika benar-benar hal ini terjadi pada Anda Ketika Anda benar-benar menghadap pada yang maha kuasa Bagaimana kondisi mereka Bagaimana keadaan mereka Sudah yang terbaikah yang Anda berikan buat mereka Saudara-saudara Kami bekerja sebagai agen asuransi Bukan karena kami tidak memiliki pekerjaan yang lain Bukan kami tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain Tapi kami melihat bahwa profesi ini adalah sesuatu yang benar-benar Membahagiakan buat kami Kenapa? Kami bekerja untuk membantu Anda dan keluarga Anda Untuk memiliki masa depan yang jauh lebih baik Membantu ketika anak Anda nanti sekolah Anda memiliki dana yang cukup untuk membiayai sekolah anak Anda Memastikan ketika Anda nanti tua Ketika Anda memasuki masa pensiun Anda memiliki dana yang cukup untuk pensiun Anda Memastikan ketika Anda nanti harus dirawat di rumah sakit Anda tidak perlu menjual kendaraan Anda Motor Anda, mobil Anda, rumah Anda Hanya untuk Anda serahkan kepada rumah sakit Untuk membiayai perubatan Anda Kami tidak ingin Ketika anak Anda sekolah nanti Anda mengatakan Anda tidak punya uang untuk sekolah mereka Dan kami tidak ingin ketika Anda pensiun nanti Anda tidak memiliki uang yang cukup untuk masa pensiun Anda Dan yang pasti Akhir dari perjalanan di dunia ini adalah satu kematian Saya tidak ingin kami sebagai agent asuransi Kami tidak ingin keluarga Anda menderita Sepeninggal Anda dari dunia ini Saudaraku, sudahkah Anda berpikir bahwa Anda sudah berikan yang terbaik Buat orang-orang yang Anda cintai Sudahkah Anda pastikan itu Kalau Anda benar-benar mencintai keluarga Anda Sekarang hubungi agent asuransi Anda Saudaraku Inilah panggilan kami Kenapa saya dan seluruh teman-teman Begitu antusias untuk menjadi agent asuransi di Prudensia Kami tahu kekuatan Prudensia Prudensia adalah perusahaan yang mendunia Perusahaan yang sudah benar-benar terakui Diakui di seluruh dunia Sudahkah? Sudahkah Anda tawar ini? Saudaraku Terima kasih atas perhatian Anda pagi hari ini Ijinkan kami untuk berbagi kebahagiaan ini Ijinkan kami untuk terus melayani Anda Memberikan yang terbaik Ijinkan kami untuk bisa berbuat untuk bangsa ini Ijinkan kami untuk terus membantu semua keluarga Memiliki masa depan yang jauh lebih baik Terima kasih Salam sukses untuk Anda semua Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh